Intro Shalom, selamat pagi Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita berjumpa dalam hubungan pagi kita Mari kita mohon hikmat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur bagimu Atas penyertaan Tuhan yang telah kami nikmati Yang telah kami alami semacam malam Dan Tuhan tibakan kami di pagi hari ini Semua oleh karena orang-orang Tuhan Biarlah kami ya Bapak disapa oleh keberan firmanmu pada pagi hari ini Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah siap sedia untuk mendengar engkau Amin Bapak Ibu selain terkasih Kita akan membaca firman Tuhan dari Yiremiah Fasal yang ke-13 ayat yang pertama Dengan berikok ikat pinggang yang menjadi labuk Beginilah firman Tuhan kepadaku Pergilah membeli ikat pinggang lenan Ikatkanlah itu pada pinggangmu Tetapi jangan kau curupkan ke dalam air Nats ini berbicara Di tengah-tengah kondisi bangsa Israel Yang telah jauh dari Tuhan Yang tidak sedia kepada Tuhan Melakukan yang jahat di mata Tuhan Dan lebih lagi Ketika Tuhan berbicara lewat Nabi Jiremiah Mereka tidak menghargai pesan Tuhan tersebut Itu sama saja artinya Dengan mereka tidak menghargai sang peperi pesan Yaitu Allah sendiri Meskipun Tuhan memakai Yiremiah pada waktu itu Dengan demikian hal pertama Yang boleh kita dapatkan kondisi Ketika Nats ini ada adalah Ketika bangsa Israel tidak lagi menghargai Tuhan Di tengah-tengah kehidupan mereka Ada dua jenis gambaran yang dituliskan dalam Nats ini Yaitu yang pertama tentang ikat pinggang Dan yang kedua buyuk anggur Dalam perjanjian lama memang Sering sekali Tuhan memakai gambaran Menggunakan Menyampaikan pesannya dengan menggunakan puisi Untuk menggambarkan betapa dalamnya Isi pesan tersebut Dan juga bertujuan supaya gampang Dipahami pesan tersebut yang akan disampaikan oleh Tuhan Dan hari ini Kita akan disampa Terkait dengan kain Linan Yang dipakai untuk ikat pinggang Ini menjadi gambaran Bagi bangsa Israel pada waktu itu Dimana kain ini Kain renang ini Sering dipakai untuk membuat pakaian Para nabi atau imam Dan Tuhan menyuruh Iremia untuk membeli Ikan pinggang ini dari lenang ini Dan Iremia melakukannya Membelinya Kemudian pesan Tuhan berikutnya kepada Iremia adalah Menyembunyikan ikat pinggang Lenang tersebut Di celah-celah bukit batu Di sungai Efra Dan Iremia pun melakukannya Menyembunyikan Ikat pinggang tersebut Menariknya Bapak Ibu Suri yang terkasih Iremia melakukan perintah ini Dengan jarak dari tempat Iremia Ke sungai Efra itu Sekitar ratusan kilometer Ada yang mengatakan 600 sampai 700 kilometer Jarak antara Iremia Dengan sungai Efra di mana dia menyembunyikan Sesuai dengan perintah Tuhan Ikat pinggang itu 600 sampai 700 kilometer Dan itu menggambarkan Betapa jauhnya Orang Israel Telah Menyimpan dari Tuhan Jadi gambaran itu dipakai Menggambarkan betapa jauhnya Israel telah menyimpang Dan gambaran ini Tuhan menyangkatkan sembunyikan Bukan di air Tetapi di gua-gua Ataupun di celah-celah Gua-gua ini awalnya Digunakan oleh orang-orang Untuk menyembah berhala Nanti kita bisa baca dari Iremia Pasal 16 16 sampai 17 Ikat pinggang yang melambangkan Kesucian Hubungan Relasi dengan Tuhan Tetapi ditaruhkan Ditempatkan di Celah-celah batu Sebagai gambaran tempat Penyembahan berhala Dan ini mengingatkan yang kedua Meskipun bangsa Israel ini Bangsa yang dekat dengan Tuhan Yang relasinya Baik semula Dengan Tuhan Tetapi sudah ada Di posisi orang-orang Yang menyembah berhala Maka Tuhan Mengatakan hal itu Tempatkan di celah-celah Batu Isu Me'efrat itu Jadi ini menggambarkan Dua gambaran ini Menggambarkan hubungan Israel Dengan Tuhan Betapa luar biasa Rusaknya Setelah beberapa hari Tuhan memerintahkan Iremia Untuk mengambil kembali Ikat pinggang tersebut Hasilnya ikat pinggang itu Sudah rusak Sudah membusu Dan ini Menggambarkan kembali Taraf kehidupan Moral bangsa Israel Di hadapan Tuhan Di taraf tertentu Sudah mengalami Kerusakan yang luar biasa Kedekatan Keindahan relasi Dengan Tuhan Awalnya begitu baik Tetapi kemudian Sudah di taraf Yang obrok Yang rusak Yang digambarkan Dengan gambaran-gambaran Yang saya sampaikan tadi Kembali kita Lembukan hari ini Apa yang merusak Hubungan kita dengan Tuhan Mungkin selama ini Hubungan kita Baik-baik saja Dengan Tuhan Tetapi yang merusak Hubungan kita dengan Tuhan Natsini mengatakan Ketidak setiaan kita Kepada Tuhan Awalnya kita setia Kepada Tuhan Tetapi di tengah Perjalanan Seiring dengan Godaan-godaan Dunia ini Seiring dengan Tantangan-tantangan Dunia ini Kita meninggalkan Tuhan Kita menyimpang Dari Tuhan Ya Maka hari ini Nyatakanlah Kesetiaan kita Kepada Tuhan Dengan setia Kepada keluarga kita Setia kepada Gereja kita Dan saya mau Mengundang kita Bapak Ibu Soalnya terkasih Jangan jual iman kita Demi apapun Di tengah-tengah dunia ini Jangan jual iman kita Jangan jual Tuhan kita Demi apapun Di tengah-tengah dunia ini Orang kaya Bukanlah orang yang Bisa membeli dunia Dengan segala isinya Tetapi Orang-orang yang Ketika dunia Dan isinya Tidak bisa membeli dirinya Itulah orang kaya Tidak bisa membeli iman kita Itulah orang yang kaya Secara spiritualitas Dan pada akhirnya Israel dibuang Karena Tidak menghiraukan Seluruh pertobatan Yang disampaikan oleh Tuhan Melalui Nabi Sirim Ya pada waktu itu Kemudian Nyatalah hukuman itu Itu berarti Bahwa ada kesempatan Kesempatan yang Tuhan Berikan itu Bukan kesempatan Yang seluas-luasnya Firmat Tuhan Mengingatkan kita Pada hari ini Kesempatan itu Terbatas adanya Terbatas adanya Selama kita hidup Di dunia ini Inilah kesempatan kita Maka saya mengundang Semua kita Pergunakanlah Kesempatan yang ada itu Sebaik-baiknya Oleh sebab Kesempatan yang Tuhan Berikan terbatas Selagi kita Masih dihidup Di dunia ini Pakailah kesempatan itu Selagi kita masih hidup Untuk kita bertobat Apakah Allah kejar Ketika menghukum Umannya Ketidak setiaan Israel Membuat Tuhan Murka Dengan demikian Sebenarnya Allah Tidak sembarangan Menghukum bangsa Israel Tuhan sudah Memberi seruan Pertobatan Ada waktu Jangka waktu Tuhan dimana Memberikan waktu Untuk bertobat Mereka tidak pakai itu Itulah sebabnya Tuhan menghukum Mereka Itu berarti Allah tidak sembarang Menghukum Orang-orangnya Maka dalam Kaitan ini Kita Mari menghargai Pesan Tuhan Mari kita Dekat dengan Tuhan Yeremia Memakai gambaran ini Dari kain renang Sebuah simbol Kegurusan Kerajaan Imam Pada waktu itu Kedekatan dengan Tuhan Relasi dengan Tuhan Maka saya Memudah kita lagi Dekatkanlah diri Dengan Tuhan Janganlah relasi Dengan Tuhan Janganlah menjadi Pribadi yang tidak Setia kepada Tuhan Oleh sebab apa Yohanes Pasal 15 Ayat 5B Sampai 6 Mengatakan Di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Barang siapa Tidak tinggal Dengan aku Ia dibuang Keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian digumpulkan Orang Dan dicapakkan Kedalam api Dan dibuangkan Di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Maka Dekatkan diri Kepada Tuhan Jalinlah relasi Dengan Tuhan Saya pikir Tuhan rindu Sekali dekat dengan kita Kita yang menjadi Masalah kemulia Yang tidak rindu Kepada Tuhan Maka Kita respot Kerinduan Tuhan tersebut Mendekatkan diri Kepada kita Kita juga Mendekatkan diri Kepada Tuhan Dan Jangan berlaku Tidak setia Kepada Tuhan Sampai demikian Filman Tuhan Dan mari kita Berdoa Buat Pelayanan di Polang Karaya Dan Jepat di B3S Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami telah Mendengar Filman Biarlah Filmanmu ini Menjadi Terang Di tengah-tengah Kehimpuan kami Sehingga Sehingga kemuliaan Boleh menerangi Jalan kami Kami berlaku Setia kepada Tuhan Dan kami Tidak menjual Iman kami Demi apapun Di tengah-tengah Tuhan Yesus Kami mau berdoa Buat pelayanan Di Polang Karaya Kehimpuan Tengah Dan juga Di B3S Tuhan memberkati Seluruh pelayan-pelayan Tuhan Pendeta Tuhan Dan Tuhan Seluruh pengurus Kategorial Dan PJJ Supaya boleh Satu hati Lakukan pelayanan Yang terbaik Sebagaimana Yang Tuhan Nyatakan Seluruh jemaat Tuhan juga Tuhan berkati Supaya Tetap Sehat Setia Kepada Tuhan Dalam Tugas panggilan Yang Tuhan Nyatakan Kemudian Kami boleh Menjadi berkat Dimanapun Kami berada Melalui Sahabapun Yang Tuhan Berikan kepada kami Tuhan Kami boleh Menjadi berkat Ini doa kami Kami sampaikan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin